Kemungkinan melakukan bongkar pasang koalisi masih terbuka lebar bagi kubu Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku memiliki kemestri dengan PAN dalam berkoalisi di Pilpres mendatang. Jalan untuk penyusun koalisi yang makin matang masih terbuka lebar bagi Partai Demokrat. Saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dua hari lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kesempatan untuk berkoalisi di antara kedua parpol, Demokrat dan Gerindra kian terbuka lebar. Sementara dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Rabu malam kemarin SBY kembali mengakui partainya memiliki kecocokan atau kemestri dengan PAN. SBY pun menyatakan masih membuka pintu koalisi dengan partai politik lainnya. Saya katakan kalau saya dengan Pak Zul, saya tidak tahu apakah Pak Zul nanti bersama-sama dengan demokrat dalam suatu koalisi atau berbeda, tapi rasanya kemestri kita cocok selama ini dan mudah-mudahan ditakdirkan juga bersama-sama nanti. Itu jawaban saya dan kalau pertemuan dengan Partai Keadilan Sejahtera sebetulnya yang lebih aktif harusnya Bapak Prabowo, tetapi saya menghormati beliau, tetapi saya dengan senang hati tetap membuka pintu dan ingin menjalin komunikasi dengan saya. Terima kasih telah menonton!